2023 telah menghadirkan banyak sekali anime yang luar biasa, banyak yang keren tapi juga banyak yang sedikit sus. Tomo-chan is a girl bercerita tentang cewek tomboy bernama Tomo yang menyukai sahabat baiknya Jun, tapi Jun hanya melihat Tomo sebagai brother. Tapi seiringnya waktu, Jun pun mulai melihat Tomo sebagai cewek, jadi buat yang sedang terjebak di Tomo Daddy Zone, anime ini memberikan sebuah tips yang akan membantumu untuk mendapatkan pacar. Cewek itu selalu menyukai hal yang romantis, dan salah satunya adalah mengalahkan bapaknya dalam adu jotos. Siapa yang butuh aplikasi Ken-chan, kau hanya tinggal menantang bapaknya secara baiwan dan jika kau menang, kau akan direstui. Anime ini mempunyai perkembangan cerita yang bagus dan ending yang memuaskan. Aku merasa waktuku tidak sia-sia saat menonton anime ini dan kuharap anime romance yang lain bisa sebagus Tomo-chan. The Angel Next Door Spoil Me Rotten adalah anime romance tentang cowok suram yang mempunyai tetangga seorang malaikat. Mahiru Sina adalah cewek populer yang secara random mulai memasakkan makanan untuk cowok suram ini. Dia membersihkan apartemennya, menemaninya saat kesepian, bahkan membolehkannya untuk menyentuh kakinya. Anime ini mempunyai perkembangan cerita yang bagus karena biasanya anime romance hanya akan jalan di tempat dan mengambil waktu yang lama hanya untuk berpegangan tangan. Jadi ini terasa refreshing untuk melihat anime romance yang perkembangan cintanya memang benar-benar jalan. Tokyo Revengers secara tidak mengejutkan mendapatkan season 2. Buat yang tidak tahu, anime ini bercerita tentang anak SMP yang main geng, gelut, dan merokok. Dulu waktu aku sekolah, daripada main motor dan cewek, aku menghabiskan sebagian waktuku untuk tidur, rebahan, dan menyusun strategi perang untuk COC. Plot dari anime ini terkadang tidak masuk akal, tapi jika kau bisa mengapaikannya, cerita dari anime ini sebenarnya cukup bagus meski sedikit green. Aku bukan fans dari Tokyo Revengers, jadi aku tidak tahu keseluruhan ceritanya, tapi aku tahu kalau aku harus lari kalau melihat akun dengan PP Maiki. The Freed Revolution mendapatkan season yang kedua. Nagata Rosan juga mendapatkan season kedua. Untuk yang lupa, anime ini bercerita tentang senpai yang dibuli secara romantis oleh kohainya Nagatoro. Ceritanya masih bagus, tapi aku masih belum tahu siapa nama si senpai ini atau aku tidak peduli lebih tepatnya. Nagatoro agaknya mengingatkanku kepada Tagagi-san. Dan jika kau suka Tagagi-san, maka berbahagialah karena dia kembali, tapi rambatnya ungu dan namanya kubu. Anime ini bercerita tentang MC NPC, bahkan NPC akan menganggapnya NPC. Semua orang akan menabrak si MC karena MC pada dasarnya adalah John Cena. Dan semua orang tidak bisa melihatnya kecuali si kubu. Anime ini sempat delay, tapi anime ini masih cukup bagus untuk ditonton. My Life As Inukai San's Dog adalah anime yang biasanya akan menjadi Isekai. Tapi anime ini bahkan tidak cukup bagus untuk menjadi Isekai. Anime ini sangatlah buruk, aku bahkan merasa telah melakukan sesuatu yang salah karena menonton anime ini. Aku juga telah membuat video tentang anime ini untuk beberapa alasan. Dan jika kalian tertarik, kalian bisa mengeceknya. The Magical Revolution adalah Isekai tentang seorang putri yang tidak bisa menggunakan sihir bernama Anis. Tapi Anis menggunakan pengetahuannya dari bumi dan menciptakan alternatif lain untuk menggantikan sihir. Anime ini mungkin terlihat fun di awal, tapi ceritanya menjadi semakin serius seiring berjalannya episode. Dan wow, grafiknya sangatlah amazing. Tapi lebih dari itu, anime ini adalah Yuri. Camp Fire Cooking Juga anime Isekai tentang seorang pria yang ter-Isekai dan bukannya membawa Tameng atau Dewi Sableng. Pria ini memiliki toko belanja Isekai. Yang bisa membuatnya memesan hal-hal dari bumi dan akan muncul tepat di sampingnya sebagai kekuatannya. Biasanya aku akan langsung buka lapak dagang, tapi pria ini memilih untuk membeli bahan-bahan makanan dan menjadi seorang food merchant. Dia bukanlah Chef Juna atau Renata, tapi di dunia itu mereka bahkan belum menemukan rempah-rempah. Jadi ini seperti melihat orang-orang dari abad pertengahan bereaksi kepada makanan bintang 5 Ratatouille. Anyway, masakannya telah menarik perhatian seorang dewa legendaris yang memutuskan untuk mengikutinya dan akan lapar setiap 10 menit. Jadi mereka pada dasarnya itu pacaran. Grafik pemakanan di anime ini bahkan terlihat lebih lezat dibandingkan makanan yang nyata dan wow, itu tidak akan kegal untuk membuatmu lapar. Buddy Dadis adalah anime yang mirip dengan Spike Family, jika Anya hanyalah anak yang normal. Bocah ini sangat rewel dan suka membuat masalah layaknya bocah pada umumnya, jadi bedanya dengan Spike Family adalah Buddy Dadis itu realistik, sementara Spike Family itu idealistik. Anime ini sebenarnya bagus, tapi sayangnya rilis setelah Spike Family. Kupikir kalau anime ini rilis sebelum Spike Family, kesannya akan lebih kuat dan terasa fresh karena konsep baru. Kurasa timingnya saja yang kurang beruntung, tapi anime ini masihlah bagus dan sangat recommended. The Ice Guy and His Cool Female adalah tipikal anime romance kantoran, tapi bedanya, MC mempunyai kekuatan supernatural di mana dia akan memunculkan badai salju setiap dia merasa terlalu emosional akan sesuatu. Tapi untungnya, dia bisa ditenangkan oleh rekan kerja ceweknya dengan memijat kakinya. Anime ini hanyalah anime romance dengan perkembangan cerita romance pada umumnya, tapi anime ini mempunyai suasana yang kalem karena karakternya berbicara dengan nada yang tenang dan bikin adem. Jadi anime ini bagus asalkan kau tidak terlalu berharap banyak akan perkembangan romance-nya. In Specter Season 2 adalah anime supranatural tentang cewek yang bisa berkomunikasi dengan hantu, roh, zombie, dan yokai, dan lain-lain. Dia akan membantu menyelesaikan masalah goib serta misteri yang menyelimutinya. Karakter utamanya sangatlah pintar dan mesum di saat yang sama. Saat di tengah investigasi serius, tiba-tiba dia akan mengeluarkan sandaan dewasa entah dari mana, dan kadang itu mengejutkan. Dia juga mempunyai pacar setelah berhasil membuat si cowok menyerah dan menerima dirinya sebagai pacar. Tapi jam istri keduanya sangatlah apik, dan kupikir Season 2-nya sangatlah bagus. Finland Saga Season 2 lebih terasa seperti side story daripada lanjutan dari Season yang pertama. Season pertama penuh dengan perang yang non-stop, sementara di Season 2 lebih seperti Steve yang menebang pohon. Alur ceritanya lebih lambat, meski begitu Season 2 Finland Saga masih menjadi salah satu anime terbaik musim ini. Finland Saga telah membuktikan kalau kau bisa membuat anime keren meski plotnya sangatlah boring. Season 2 bisa saja tentang Thorfinn yang belajar membuat layangan dan masih akan menjadi salah satu anime terbaik musim ini. Meskipun Thorfinn bukanlah loli dengan telinga kucing, tapi dia adalah budak sekarang dan ceritanya lebih tentang kebebasan. Season 1 dan 2 Finland Saga mungkin berbeda, tapi keduanya tetaplah epik, mereka hanya rasa berbeda. Onimai bercerita tentang seorang gamer Hikikomori yang diubah menjadi loli oleh adik perempuannya. Awalnya dia tidak terlalu memperdulikannya, tapi kemudian dia sadar kalau menjadi cewek itu ternyata cukup merepotkan. Dia harus melakukan perawatan rambut, berdarah setiap bulan tanpa alasan, dan dia harus duduk saat kencing. Ceritanya agak konyol di awal, tapi grafik dari anime ini sangatlah bagus dan plotnya sangatlah menarik. Aku sudah membuat video tentang anime ini, so, kalian bisa mengeceknya. Nier Automata sempat mendapatkan delay, tapi itu tidak masalah. Anime ini adalah adaptasi dari game, jadi mungkin episode pertama agak membingungkan bagi yang belum pernah memainkan gamenya, dan mungkin agak berlebihan bagi yang sudah. Aku belum pernah memainkan gamenya, jadi aku cukup bingung, tapi grafik dari anime ini sangatlah bagus dan to be his wife. Spy Classroom adalah anime tentang sekumpulan cewek yang dilatih untuk menjadi mata-mata dengan berlatih untuk membunuh guru mereka sendiri. Itu bagian dari pelajaran, jadi itu tidak masalah, mungkin. Tapi mereka selalu kalah atau mereka hanya suka diikat oleh gurunya, karena mereka kayaknya naksir sama gurunya. Maksudku, gurunya cukup good looking, bro. Coba ganti senyunya dengan cewek seperti Rie Takahashi atau Hana Zawakana, maka dia akan menjadi jet waifu. Mauka Gwen Season 2 adalah lanjutan dari Raja Iblis yang super OP, Anos Voldigort. Raja Iblis yang bisa membunuh dengan detak jantungnya, dan menjadi semakin OP di setiap episodenya. Aku suka melihat Anos yang melakukan apapun yang dia suka, tapi aku merasa kalau anime ini tidak membutuhkan season yang kedua. Dan seperti yang kurasakan, season 2 agaknya kurang grege dari season yang pertama, dan aku merasa kurang antusias menonton season yang kedua. Tapi jika masih penasaran dengan Anos, maka, ya, maka tidak ada salahnya untuk menonton season yang keduanya. Dan itulah anime winter terbaik musim ini. Kalian bisa menonton yang ingin kalian tonton, dan kalian bisa menghindari anime yang tidak ingin kalian tonton. Mungkin ada anime yang belum kusebutkan, jadi kalian bisa menambahkannya sendiri. Oke guys, thank you so much for watching, and see you next time. Bye-bye.